Hey yo yo hey Jill, balik lagi Rp193.com favorit termotivasi bro Hari ini saya ada di sebuah tempat di daerah Central Park Mall Dan di Central Park Mall ini kita ada menggunakan sebuah topeng Kenapa hari ini ada topeng? Karena kebetulan hari ini adalah sebuah hari dimana saya ada melewati sebuah peristiwa Dimana ada satu temen, dua temen, tiga temen, sepuluh temen baru gitu ya Nah yang tentunya kita perlu bantu mereka untuk bisa sama-sama berkarya di industri ini Nah di industri ini sendiri kalau saya boleh bilang, industri ini adalah industri yang sangat unik guys Kenapa saya bilang sangat unik? Karena banyak orang yang masih membutuhkan diri anda Untuk anda bisa maju setahap, dua tahap, tiga tahap, sampai sepuluh tahap Anda perlu merealisasikan mimpi-mimpi anda yang anda pernah bayangkan sebelumnya Karena yang perlu anda tahu adalah ketika anda berjuang Saat itulah anda harus bertindak guys Harus bertindak menemui seseorang Dan hari ini juga Saya sendiri Saya sendiri pribadi melihat banyak sekali muncul kajaiban Karena itulah saya sendiri yakin bahwa di tahun ini akan menjadi tahun yang sangat luar biasa guys Karena kita akan mengakhirinya dengan banyak sekali senyuman Seperti itu, oke Lalu hari ini sendiri saya akan menyampaikan sesuatu informasi yang sangat-sangat gembira Yang sangat gembira ini adalah apa? Yakni adalah soal Asset Planning yang baru saja saya pelajari di Asset Rapa Update Hour Asset Planning ini sebenarnya teman-teman yang di industri keuangan pasti sudah tahu Tetapi, just reminder Pada saat kita mengalami kesulitan Itu jauh lebih beda Effortnya keluar Effort yang keluar ini sendiri Berupa apa sebenarnya? Asset Planning sendiri kan namanya juga perencanaan waris Effort yang keluar dari Asset Planning ini Itu adalah sebuah rencana jangka panjang Yang dimana kita bisa menurunkan kepada 8 keturunan guys 8 keturunan ini Kalau aku boleh bilang Ini adalah sebuah cara Untuk kita boleh melegasikan setiap hal-hal yang kita sudah jalankan selama bertahun-tahun Oke? Nah contoh gini Contoh aja ya Contoh pada saat anda memulai karir sebagai pria swasta gitu ya Nah tentu yang kita pikirkan adalah profit Betul ya? Nah profit disini ketika kita mau capai Supaya dari 1 M menjadi 2 miliar Berarti kita punya effort kuantitas jauh lebih banyak Ya kan? Nah disini sendiri Karena kita mau capai 2 miliar Kita membutuhkan yang namanya profitable 100% dong Oke? Kalau misalkan kita mau capai 100% Artinya kita membutuhkan berapa tahun Kan seperti itu Ya kan? Nah ternyata pada saat kita menggunakan konsep estate planning ini guys Ya Kita cukup ambil 5% nya aja Apabila kita masih muda 5% nya aja Berarti berapa 5% nya aja? 50 juta Berarti kan 50 tahun misalkan ya Oke 50 tahun berarti kan usianya ini udah gak lagi muda Tapi bagaimana dia bisa buat estate planning ini menjadi real Real estate planning Ya Dia cukup taruh sekitar 50% aja Ya kan? Di usia misal 45 tahun sampai 50 tahun gitu ya Nah dia taruh 500 juta nya Maka dia punya duit cash Semilai Saat 500 juta lagi Untuk dia kembangin ke modal usaha Nah itu biasanya Kalau dengan perhitungan yang saya milikin Dengan perhitungan yang saya milikin Dia bisa punya yang namanya break ebook point Itu sekitaran 3 sampai 4 tahun Untuk kembali menjadi 1 miliar Atau menjadi 2 miliar Toh kalau misal namanya usaha yang kita milikin ini akan berhasil juga ujung-ujungnya Kita gak usah takut kehilangan uang kecil tadi Kita kehilangan uang 500 juta tadi Gak usah takut Karena apa? Namanya bisnis Itu berbicara soal capital gain Yang nantinya bisa naik Suatu saat pasti turun Tapi namanya resiko Itu mau naik mau turun bisnisnya dia Itu dia harus melewatinya Dia meninggal Dia harus melewatinya guys Oke Dia sakit kritis Dia harus melewatinya Paham? Maksud saya? Kenapa saya bilang harus paham? Karena kalau kita gak paham Kita gak akan ngerti soal yang namanya Bagaimana perencanaan keuangan ini Bisa diturunkan sampai 8 generasi guys Oke Makanya saya berpikir Saya berpikir terus bagaimana Supaya Setiap orang-orang Yang saya tahu Yang saya temui Mereka punya perencanaan legacy asset Dari asset planning Gitu loh Nah asset planning disini sendiri Bicara soal yang namanya legalitas Pada saat dia meninggal Meninggal dunia gitu ya Dia pastinya harus meninggalkan yang namanya uang cash Oke Nah uang cash sendiri Yang kita punya Pasti dari 500 juta yang tadi liquid Kita buat ngurus segala macem Dengan biaya hidup Kita paling hanya bertahan Kalau misal biaya hidup kita Senilai 30 juta per bulan Berarti kita hanya punya waktu 2 tahun Gitu loh Kita 2 tahun aja Ya Tapi itu belum Belum lagi dengan Bisa dibilang Hal-hal yang tidak pernah diketahui Ya kan Tiba-tiba terjadi Yakni misal penyakit 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 Konsep policy Estate planning ini Dia akan menjadi penyedia Pada saat orang yang ditanggungnya itu meninggal Diberikanlah uang senilai 6% dari 2 miliar Berapa? 6% nya berarti 120 juta Gitu 120 juta ini berarti dia terpakai gak? Akan dipakai dong Itu kebutuhan hidup Makanya dia bisa tariklah Setiap bulan 10 juta sampai meninggal Dan 10 juta ini Kalau dia udah meninggal Diberikan lagi kepada istrinya Ya kan Istrinya udah meninggal Anaknya Anaknya yang meninggal 20 juta sebulan udah stok Nah dia punya Tucu nya yang terima Berapa? 40 juta 1 bulan sampai meninggal Tucu nya meninggal Itu udah turun ke 3 guys Tucu nya udah meninggal Biasanya Itu cucu nya itu Dia punya 2 atau 3 Kalau dia punya Andai kata 3 Berarti turun yang ketiga Udah terima 20 juta 20 juta sampai meninggal Sebenarnya tadi Tiga-tiganya udah meninggal Berarti terakhir buyutnya Turun yang ke berapa? Biasanya udah turun yang ketujuh Turun yang ketujuh ini adalah Buyutnya ada Misalnya ada 5 Dibagi rata Gitu loh Berapa mereka akan terima? Senilai 3 miliar cash Jadi 2 miliar yang dia taruh Itu sebenarnya Di investasikan Menjadi kurang 3 miliar cash Apabila keturunan yang dia milikin ini Berlanjut Berkepanjangan lagi Dia mau perpanjang lagi nilai ini tadi Itu sangat bisa Dan itu bisa untuk Membuat diri anda Yang sebagai agen asuransi Gitu ya Di tim kita Itu menjadi Agen asuransi Yang memang Setiap tahun Udah pasti bisa MDI Dan PCC Menurut saya Ini adalah sebuah cara Yang proven Ya kan Tetapi Butuh proses Proses waktu ini Proses waktu ini Anda gak boleh sia-siangan Karena Waktu disini Ini bicara soal resiko Seseorang bisa meninggal Kapanpun Saya sendiri bisa meninggal Kapan saja Tentu Apa yang kita akan persiapkan Buat keluarga Kalau bukan Dari sekarang juga Saya berpikir bahwa Ini adalah hal yang Sangat-sangat Sangat identik Dengan Aset Sehingga Autentik sekali Kalau kita Menyanyiakan hal ini Karena dari hari pertama Nilai aset tadi Sudah terbentuk Untuk keluarganya dia Dari hari pertama Oke Pak Dipahami hal seperti ini Pasti bermanfaat Untuk anda semua Dan setiap tahun Anda Pasti akan Menaikan Potensi UP aset anda Senilai 2-5 miliar Kenapa 2-5 miliar Karena itulah yang akan Menimbulkan Nilai Yang lebih baik Gitu loh Untuk standar kehidupan keluarga Orang lain Seperti begitu Ya Jadi Hari ini saya menggunakan topeng Kenapa? Karena menurut saya Saya bisa jadi Meninggal kapanku Tapi Saat saya meninggalkan Dengan wajah ini Ya kan Anda jadi Tidak akan sedih Tetapi anda akan Melihat bahwa ini Adalah sebuah karya Yang saya buat Yang langsung dari Setropah Apel Tower Guys Oke Sampai ketemu lagi Di video-video saya Selanjutnya Terima kasih banyak sudah menonton See you at the top Terima kasih Terima kasih